Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya akan menarik aparat dari Rempang Batam jika polemik di sana rampung. Diakuinya pihaknya saat ini tengah mencari solusi terbaik. Pada Senin 18 September 2023, Menteri Bahlil melakukan pertemuan dengan warga. Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan kehadirannya sengaja untuk menemui masyarakat Rempang membahas perkembangan rencana investasi Rempang Ecosity. Yang sebelumnya telah bersosialisasi dan berdialog dengan rakyat, tokoh masyarakat termasuk Gerisman Ahmad tentang relokasi. Bahlil berjanji akan mengedepankan hak-hak warga. Pertemuan tersebut sempat memanas kalau sejumlah ibu-ibu mencoba merangsek mendekati Bahlil. Mereka memohon agar diberi waktu berbicara. Pasalnya setelah Menteri memberikan penjelasan, tak ada tanya jawab antara warga dan perwakilan pemerintah. Setelah menyatakan protesnya, Menteri Bahlil akhirnya memberi kesempatan kepada salah seorang ibu-ibu. Di sana, warga memohon agar tak ada penggusuran. Pernyataan warga tersebut tak dijawab dan hanya direspon dengan senyuman oleh Bahlil. Kalau ini berhasil masuk, pasti ada panggung pekerjaan. Pasti ada pertunuhan ekonomi. Anak-anak di sini yang memperkerja sesuai dengan pendidikannya, mohon silahkan. Yang memusulah baik-baik di kesempatan, supaya telah mereka mengurangi tindus. Yang mempertangi, memperlayan, selahkan cari ikan terlalu banyak, supaya hasilnya diberi oleh perusahaan untuk kesempatan dan karyawannya. Tidak sudah lama saja. Tadi tidak akan armet saja. Tidak ada perwajian. Tidak ada perwajian. Tidak ada perwajian. Tidak ada perwajian. tidak mau jadi jahat saya mau ngomong pak